Yang kedua mengenai pencalonan Kapolri, ini perlu saya sampaikan bahwa tahapan prosedur itu telah dilalui oleh pemerintah. Nah, dari beberapa minggu yang lalu, kemudian ada usulan dari komponas ini, usulannya opsi satu, ini ada sembilan perwira tinggi Polri. Kemudian opsi dua, itu diusulkan empat petinggi Polri bintang tiga, ini usulannya. Kemudian setelah usulan ini, saya memilih satu yang kita pilih. Kemudian ada, setelah didetail, ada masalah mengenai rekening. Saya tanyakan kepada komponas, dan saya juga mendapatkan surat ini. Klarifikasi mengenai rekening. Dan di sini disampaikan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. Ini saya pegang, ya kan? Kemudian kita buat surat, disampaikan ke Dewan, usulannya. Dalam proses ini, kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati, kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu, mungkin enggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Setelah selesai itu, nanti baru akan kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan kita juga mendapatkan masukan lagi dari komponas, karena pada hari selasa pagi kita bertemu, dan kita juga mendapatkan pendapat dan mengajukan usulan-usulan yang tertera di dalam surat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.